Arti Haleluya, ambil catatan juga, Masmur fasal 150 jadi penutupan Masmur ini ceritanya. Ayat 1-6 judulnya Haleluya. Saya bacakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangka kalah. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Haleluya. Ini adalah Masmur terakhir. Masmur itu buku yang sangat panjang. 150 fasal. Dan penutupan Masmur simpel ternyata. 6 ayat ini berjudul Haleluya. Bukan dalam bentuk pengajaran yang rumit. Sederhana sekali. Penutupan Masmur ini diberi judul Haleluya. Apa artinya? Halelu artinya puji. Yah disitu presi Jehova. Atau terpujilah Allah Yehova. Saya gak mengajak kita untuk perdebatan nama-nama Allah. Udahlah pokoknya Yesus Kristus kan. Gak usah terlalu masuk di dalam dunia bersilat kata. Iman itu harus sehat. Yang penting perbanyak memuji Tuhan. Firman ini loh. Banyak sekali yang belum kita lakukan kok. Kita mau masuk dalam perdebatan. Tuhan tuh suka umatnya memuji. Karena itu Masmur ditutup dengan a pure praise. Masmur 150 itu pure praise loh. Masmur 150 itu pujian murni. Dimana gak ada embel-embelnya. Hanyalah berkata Halelu Yahweh. Praise the Lord. Puji Tuhan. Tanpa pengajaran. Enam ayat ini tanpa penjelasan. Hanya statement pernyataan. Dan tanpa perdebatan. Bukankah itu yang terpenting di dalam hadirat Allah? Diara lagi. Harta. Tidak ada lagi. Daya. Tidak ada lagi. Kata. Selain memuji dan menyembahmu. Sekali lagi tiada lagi harta. Tidak ada lagi. Ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Sweet, sweet spirit. Oh glory. Glory. Bagimu Yesus. Allah yang kudus selamanya. Oh glory. Oh glory. 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 di sana bagi sang Raja Haleluya yang penting perbanyak pujian Mari kita menguji Tuhan katakan Glory Glory Haleluya Glory 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 bagimu Yesus Allah yang kudus selamanya Oh Glory Glory Nyanyi usana bagi sang Raja Haleluya nyanyi usana Haleluya nyanyi usana bagi sang Raja Haleluya Haleluya itu halelu Yahweh praise the Lord pujian itu murni enggak perlu ada tetapi enggak perlu ditambah jika apabila pujian itu just simply his worthy sederhana aja dia itu layak itulah arti Haleluya ayat 1 bunyinya Haleluya pujilah Allah dalam tempat kudusnya jadi Tuhan juga perlu dipuji di dalam gedung sesuatu dalam rumah di ruang yang notabene kita selalu disana saat teduh secara pribadi atau disini saat teduh bersama yang sudah sangat khas ini Tuhan itu dikatakan pujilah Allah dalam tempat kudusnya Tuhan itu kuat dikalimat kedua setelah Haleluya kata pujilah Allah disini berubah menjadi Halelu Halelu lalu E L Eko laki L itu artinya El Shaddai artinya God is strong in a building Tuhan itu kuat dalam tempat kudusnya lewat tempat kecil bukan kecil lewat saat teduh bersama ini sudah menjama berapa banyak orang atau di kloset doa anda yang kecil itu Tuhan itu bisa strong kuat di satu lokasi sebuah tempat battle naik turun malaikat ada tangga Yaakub disana Yaakub pun tidak menyadari ternyata itu rumah Allah persembahkan rumahmu untuk Tuhan jangan taruh berhala jangan pasang yang enggak-enggak disana jadikan rumahmu juga rumah doa bagi bangsa-bangsa Tuhan itu bisa strong kuat El Shaddai in the sanctuary dalam tempat kudusnya itu bukan hanya sebuah building karena zaman itu belum ada baik Salomo mungkin dan sekalipun ada Tuhan gak hanya di Yerusalem ini sanctuary bicara tentang anywhere dimanapun juga karena Tuhan itu ajaib dimana-mana kau ajaib di tempat ini ya Bapak itu bicara tentang bangunan tempat kau ajaib di tempat ini ya Bapak kau layak terima pujian hidupku bagimu kau ajaib di tempat ini ya Bapak jangan lupa ke gereja gereja itu rumah yang dikonsekrasi atau yang didedikasikan untuk Tuhan sekalipun Tuhan malah hadir banyak orang kan alibinya gini ah Tuhan bisa dimana-mana aku bisa jadi orang Kristen dimanapun I know tapi gereja gak dimana-mana kan so respect your church cintai rumah Tuhan bahkan kalau ada orang buang sampah sembarengan pikir up kita harus jaga kebersihannya meskipun tempat itu fana buildingnya tapi nama Tuhan taruh di sana minggu per minggu keluar masuk manusia ke situ mencari Tuhan kau ajaib di tempat ini ya Allah bisa gereja bisa rumah saat tendu bersama kloset doa kau ajaib di tempat ini ah Bapak isi dengan pujian kau layak terima pujian hidupku bagimu kau ajaib di tempat ini ya Bapak kalau saya dulu waktu sekolah Alkitab di Kanada mobil saya itu menjadi tempat kerap kali saya berjumpa dengan roh kudus pokoknya saya isi dengan pujian bukan hanya di tempat kudus pujilah Allah dalam tempat kudusnya tapi juga pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat Tuhan bukan hanya kuat dalam sebuah building Tuhan itu kuat dimana-mana dalam cakrawalanya yang kuat ini menunjuk kepada di bawah langit-langit atau kolong sorga Tuhan itu kuat di seluruh tempat outdoor juga tidak bisa menahannya banyak sekali KKR-KKR di zaman sebelum pandemi yang kami adakan oh kadang-kadang Tuhan kirim hujan lalu orang kepenuhan roh kudus Tuhan bisa pakai hujan rintik-rintik masa malah nggak pergi neka tetap tinggal dan Tuhan pakai alam semesta saya masih ingat sekali Tuhan kasih angin ketika umat Tuhan memuji Tuhan banyak orang sembuh ini semua terdokumentasikan semua ada buktinya Tuhan itu baik dan dia itu ajaib dalam cakrawalanya yang kuat karena itu kalau kita keluar dari gereja terus jangan berdosa keluar dari kloset doa kita lalu kita jadi orang yang beda Tuhan itu kuat dia itu elsyadai pujilah dia revir him takutlah kan Tuhan dimana-mana ada cakrawala nggak hanya di bawah atap atau di dalam sebuah ruangan everywhere dimanapun kita bisa menyembah dan memuji Tuhan asal jangan seperti orang farisi yang cari perhatian caper tuh asal kita tulus ikut Yesus dimanapun jadi berapa kali dalam hidup saya Tuhan jama saya waktu saya ada di luar saya waktu umur 6 tahun ini jama Tuhan sembuh waktu saya berjalan dari rumah ke sekolah di Taiwan saya disetrum sama Tuhan masih ingat itu umur 6 tahun dan tidak jarang juga saya punya pengalaman hidup dengan roh kudus seperti buku yang saya pernah perkenalkan pada Anda Holy Spirit my best friend saya ceritakan disitu bagaimana Tuhan bawa saya keluar ke halaman belakang villa seorang teman bahkan bukan rumah kami disitu Tuhan menjama saya dan Tuhan berbicara bila ku pandang bulan dan bintang kalau kita lihat cakrawala ajaib dan mulialah karyamu ku jatuh tersungkur di bawah kakinu ku sembah kau Tuhan ku sembah kau ku sembah kau Tuhan ku sembah kau masih ingat ada salah satu episode saat itu yang kita di Gunung Bromo yang indah Indonesia punya tempat kayak gitu ya kita sebangga sama negeri sendiri dingin sekali Anda kan ikut itu yang judulnya tak tersembunyi kuasa Allah kalau gak salah di bawah cakrawala itu romantis sekali Tuhan di bawah bulan dan bintang bila ku pandang bulan dan bintang Tuhan ajaib dan mulialah karyamu maaf aku selalu mengecilkanmu ku jatuh tersungkur di bawah kakimu ku sembah kau Tuhan ku sembah kau ku sembah kau Tuhan ku sembah kau langit semesta alam itu menjadi kesaksian kita seringkali terlalu menaruh Tuhan dalam kotak kita sendiri dan dalam pemikiran manusia Tuhan gak bisa ini gak bisa itu Tuhan gak mampu Tuhan terlalu jauh kita selalu menandingkan Tuhan dengan problema kita rasanya Tuhan sama problem aku itu unda undi padahal kalau kita lihat cakrawala wow ajaibnya Tuhan persoalanku kecil sekali apa artinya aku siapakah manusia sehingga kau mengindahkannya siapakah anak manusia sehingga kau mengunjunginya Tuhan thank you ya Tuhan mempeduli dalam detil-detil hidupku kadang-kadang aku rasa persoalanku besar sampai ku pandang cakrawala dan ku dengarkan halilintar wow Tuhan kau maha besar ternyata problem aku gak ada apa-apanya kau sanggup melakukan segala perkara aku memuji mu karena perbuatan mu aku menyembahmu karena pribadimu Tuhan maafkan aku selama ini aku meragukan aku bimbang akan Tuhan Tuhan mampu untuk menyurutkan air bah dalam hidup saya Tuhan mampu untuk mengeringkan bumi kembali sanggup untuk melakukan segala perkara sekalipun bumi hancur di zaman Nuh Tuhan mampu untuk mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya I'm sorry Lord for the things I've made it sorry ya Tuhan untuk hal-hal yang aku buat-buat kupandang cakrawalamu aku direndahkan hari ini dengan rendah hatiku datang dan mengakui my God is great and he's able hal aku besar dan dia sanggup ini semua adalah makna haliluyah gak asal bicara haliluyah beberapa teman-teman kadang-kadang gak sengaja sih saya ngerti tapi saya gak mau begitu bukan berarti saya lebih rohani saya takut akan Tuhan dimulai dari mulut saya kadang-kadang ada orang suka bercandaan haliluyah 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 lalu diseleweng-selewengkan halil apa janganlah ya kata haliluyah itu sakral sekali semua tadi yang saya sebutkan itu paket dalamnya ketaguman akan Tuhan jangan dibuat sumpah serapah jangan dibuat candaan haliluyah itu artinya praise the Lord almighty halliluyah praise God who is strong terpujilah Tuhan yang kuat dan gagah perkasa ya ayat 2 pujilah dia karena segala keperkasaannya garis bawahi pujilah dia karena segala nanti saya kasih poin-poinnya pujilah dia karena segala berarti for every reason untuk segala alasan kita semua memuji Tuhan makanya ada yang ada pepatah Alkitab bunyinya begini bersyukurlah dalam segala keadaan tetapi disini dengan jelas disuruh pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya dan keperkasaan Tuhan yang paling tinggi dimanifestasi dan demonstrasikan di atas kayu salib di kalvari bukan hanya kematian Yesus lalu kemudian tiga hari berikutnya kebangkitan Tuhan Yesus keperkasaan Tuhan yang paling hebat bukanlah penciptaan membelah laut merah segala itu semua mujizat tapi the miracle of all miracles mujizat di atas segala mujizat yang membuat kita harus melompat dari kursi kita ya kan berdiri memberi penghormatan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas ketemu Tuhan karena saking senangnya adalah karena Tuhan Yesus bangkit dari maut pujilah dia karena segala keperkasaannya dan keperkasaan di atas segala keperkasaan adalah kebangkitan Yesus Kristus pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat kalimat pujilah dia sesuai dengan ini garis bawahi juga berarti kita harus memuji Tuhan sesuai dengan pribadinya kita harus memuji Tuhan sesuai dengan firman dengan memuji Tuhan pakai cara-cara orang-orang dunia memuji Tuhan juga gak perlu ikut-ikutan ikut-ikutan cara apa yang trendy sekarang kalau mau tahu cara memuji yang benar kembali ke Alkitab ya kembali ke hubungan kita dengan Allah pujilah Tuhan sesuai dengan Tuhan jangan dijadikan suatu bentuk tertentu lalu kita sembah dia Tuhan gak tentu berkenan karena Tuhan sendiri berfirman karena aku buat bukanlah buatan tangan aku bukan buatan tangan manusia jadi sekalipun kita hatinya betul mau memuji Kristus tapi kalau kita pakai cara yang tidak Tuhan suruh Tuhan tidak perintahkan apalagi yang melanggar firman Tuhan juga gak suka pujian yang begitu itu bukan haleluya itu pelesetan sorga yang sorga tidak kehendaki pujilah dia itu sesuai dengan sesuai dengan kebesarannya yang hebat kata kebesarannya hebat itu seperti kalau kita memanggil seorang hakim di pengadilan your honor atau yang mulia kebesarannya yang hebat ini maksudnya your excellency his excellency itu sebutan untuk raja gak berani sebut kamu kalau kita sama orang lebih tua mana berani kita berkata kamu minimal anda atau bapak kalau nyebut Tuhan lebih takut lagi kita harus pakai pakai orang ketiga menyebutnya kebesarannya jangan langsung direct itu gak sopan makanya pemasmur sini tahu gimana memperlakukan yang maha kuasa dia berkata pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat let's praise his excellency royalty haleluya itu royal sekali royal bukan foya maksud saya royal itu bangsawan ada penuh dengan bobot dan awan kemuliaan dalam satu kata haleluya itu lebih berbobot dari semua filsafat manusia ditumpuk jadi satu segunung Everest pun tidak akan bisa menandingi just one word haleluya pujilah dia dengan tiupan sang kaki kalah pujilah dia dengan gambus dan kecapi nomor tiga pujilah dia dengan garis bawahi juga jadi kita akan memuji dia with every expression every godly expression dengan semua ekspresi yang yang baik kita memuji Tuhan dengan segala musik ayo kita masuk ke musik-musikan ini pasti seneng nih teman-teman yang disini yang present worship pelayanannya apalagi ya bergirang saya tunjukkan ya Tuhan dipuji dengan segala macam ekspresi dan musik musical instrument sebagai berikut tiupan sangka kalah itu shofar biasanya pembukaan perang Israel juga ini itu bukan berarti kita sakralkan instrument tertentu ini hanyalah menunjukkan bahwa Tuhan itu menciptakan semua ide untuk kita bikin ini dan itu instrument apa contohnya semua itu ultimately tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan bayangkan kalau instrument aja dibikin gitu apalagi manusia hidupmu itu dibikin sama Tuhan ditenung dalam kandungan adam dan hawa itu dibikin dengan tangan dihembusi dengan nafas dari hidungnya Tuhan sendiri juga untuk memuliakan Tuhan tapi Pastor Philip saya gak bisa nyanyi pokoknya hati dulu memuliakan Tuhan Tuhan buka jalan Tuhan kasih opsi anda lihat ada shofar pujilah dia dengan gambus-gambus itu model semacam gitar hari ini lalu dan kecapi ini harpa harpa senar yang berdiri lalu pujilah Tuhan dia dengan rebana dan tari-tarian ayat 4 rebana dan tari-tarian ini tamborin dan tari-tarian zaman dulu ya gereja-gereja pakai tamborin gak harus sih kita jadul melulu tapi bisa aja berkembang tapi yang pasti pokoknya apapun yang kita lakukan bukan untuk impress orang tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan kalau jika Yesus ditinggikan jibilah Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakan pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang ini orang banyak lupa termasuk gereja hamba-mba Tuhan pelayan Tuhan kita buat semua gimmicknya tapi gak ada crowd pullernya tidak ada yang menarik masa gak usah tinggikan Yesus aja muliakan dengan segala sesuatu orang datang sendiri pelayanan pekerjaanmu kan tumbuh jangan cari berkatnya tinggikan anak Allah saat itu juga sama sih gak ada trik-trik khusus gak ada all the way Yesus sadar ke anda pointing to Jesus pointing to Jesus pointing to Jesus arahkan ke Yesus sudah itu aja pandemi gak pandemi baik gak baik waktunya terus jalan-jalan terus sebab bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan pasti bukan mungkin dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang untuk alasan itu juga saya ingin semua anda untuk tertanam dalam gereja secara sehat bukan lihat pembicara jadi ayo kita tertanam sama-sama kita cari Tuhan pembicara itu alat di tangan Tuhan Tuhan bisa pakai ini hari ini Tuhan bisa pakai itu hari itu God has his man of the hour Tuhan punya orangnya sendiri setiap jam tiap jam Tuhan ku perlu engkau seperti lagu himnal itu dan Tuhan juga punya orangnya sendiri tiap jam gak ada VIP dalam kerajaan sorga yang ada hanyalah hamba udah pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian style bisa berubah spiritnya harus sama spiritnya apa catat haleluya itu dia pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling kecapi ini disebut dua kali ini harpa saya suka alat musik ini makanya kami suruh anak kami untuk belajar itu pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling seruling disini itu bukan seruling ini aja ya itu ya seruling yang primitif tapi seluruh 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 salah ngomong seruling seruling disini itu artinya pipe jadi itu juga merujuk ke organ organ lama ya gak dengar suara organ ya kalau gereja itu enak sekali banyak orang-orang anak-anak Tuhan gereja-gereja yang banyak orang-orang Afrika nya orang Afrika Amerika dan sebagainya itu pakai organ gitu saya sih gak biasa style-style gitu tapi organ is nice ini bukan hanya seruling satu tapi seruling pipa-pipa tersebut disusun jadi satu ditekan dengan jari seperti saudara di belakang ini dan lu dia bisa mainkan musik itu ooh it's heavenly sound anything that is for Jesus is heavenly apapun untuk Yesus itu sorgawi ayat 5 pujilah dia dengan ceracap yang berdenting ceracap yang berdenting pujilah dia dengan ceracap yang berdentang apa sih ini denting-dentang denting-dentang dendang-dendang itu drum ini ini ceracap yang berdenting dalam bahasa Inggrisnya loud symbols ya ceracap yang berdentang itu dalam bahasa Inggrisnya clashing symbols keras ada orang yang suka menghakimi ah gereja itu loud musiknya ada porsinya sih apa yang gak bisa didapatkan di saat edu contohnya gini itu hanya bisa di gereja nih waktu kita di dalam church itu ibadah yang full gitu ya itu yang disitulah disebut loud symbols clashing symbols clashing itu gini itu clashing loud lagi kenapa ada porsinya celebration ada porsinya perayaan dimana ada berdenting dimana ada berdentang jikalau tidak demikian batu akan bersorak-sorai jikalau anak Abraham menolaknya jikalau orang Kristen anak Tuhan sungkan jangan heran nanti jangan heran guru halilintar gempa akan memuji Tuhan karena Tuhan kita itu layak untuk mendapatkan seruan sorak-sorai ceraca berdenting dan berdentang jikalau bukan anak Tuhan alam semesta akan bergemuh akan berguruh akan terjadi loud something bukan karena Tuhan itu cinta kekerasan tapi Allah kita itulah Raja yang patut dielukan jangan hakimi ada porsi-porsi seperti tersendiri di dalam gereja ini dalam puji-pujian kongregasional ada saatnya ketika loud itu kita tepuk tangan jangan hanya menonton ikutlah berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang bayangkan kalau kita sungguhan diselamatkan tadinya kita dihukum kekal tidak jadi itu kalau kita ngerti kita pasti akan jingkrak-jingkrak kita pasti akan melompat-lompat dan berkata haleluya bagaimana tidak coba ya imagine this bayangkan kalau Anda sudah di vonis kanker stadium 4 usia tinggal 3 bulan lalu tiba-tiba kankernya sembuh lenyap semua tidak ada tanda-tanda apakah tidak seluruh keluarga teriak sampai tetangga semuanya tanya ada apa jika itu false diagnosanya mungkin gimana lah caranya ternyata enggak meskipun enggak sembuh hanya karena salah info oh ternyata mama enggak sakit itu ketuker reportnya enggak tahu lah enggak masuk akal tapi contohnya saya sebut sembarangan saya kasih satu perbandingan coba kalau sumamanya kita tadinya kita sudah pasti mati enggak jadi meskipun tadi itu false report bukan sembuh sungguhan bukankah semua satu keluarga semua girang huu huu lega dan semua pasti tertawa dan pasti dengan suara berkeras berkata yes apalagi kalau sembuh beneran apalagi kalau selamat sungguhan kayak kita ini diselamatkan jangan hakimi exuberant joy kalau ada ekspresi anak Tuhan yang lain yang mereka tiba-tiba merasa suka cita kirang gembira bersorak-sorai biarkan mungkin dia lebih berdosa dari Anda dan dia diampuni berarti dia lebih bahagia tapi hari itu kalau kita menghakimi kita jadi lebih berdosa dari orang itu karena kita dosa baru ceracap yang berdenting ceracap yang berdentang saya kasih dulu ini ya saya kasih dulu sebelum ke ayat 6 saya kasih 3 poin sederhana seperti biasanya catat ini supaya Anda punya pegangan ada ada arti haleluya itu apa yang pertama itu yang tadi kita baca yang kita garis bawah puji pujilah dia karena segala itu maksudnya apa pujilah dia karena segala itu artinya pujilah dia karena segala perkara apapun alasannya pujilah dia waktu sakit puji Tuhan waktu sehat puji Tuhan waktu senang puji Tuhan waktu sedih puji Tuhan kalau gak bisa memuji Tuhan sembah dia karena dia gak pernah salah kalau gak ada sesuatu yang kita bisa puji dan elukan sembah pribadinya karena Tuhan kita Yesus gak pernah berubah dahulu sekarang selamanya pujilah dia karena segala yang kita garis bawah yang nomor satu tadi yang nomor dua pujilah dia sesuai dengan saya sudah jelaskan tadi kan saya ulangi lagi pujilah dia sesuai dengan pribadinya jangan maksud hati betul caranya salah caranya itu dilarang oleh firman kreatifitas itu ada tempatnya kreatifitas itu ada tempatnya lebih dari itu itu sudah biasanya itu sudah dipandang Tuhan sebagai penyembahan yang salah kita dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran mesti bener tuh makanya itu nyembah semangat tanpa pengetahuan juga jilaka nanti semua kita sembah Tuhan ini kita sembah jangan-jangan nanti kita sembah sembah furniture kita sendiri nanti kita sembah mebel kita nah kita kira Tuhan ada dimana-mana pasti ada di dalamnya tapi Tuhan tidak berkenan dengan buatan tangan sembah dia itu ada caranya ya yang ketiga pujilah dia dengan yang kita garis bawah tadi jadi pujilah dia dengan ekspresi dan musik tapi pasal Philip saya itu gak bisa nyanyi saya gak bisa main musik gimana ah yang nomor enam ini untuk semua kita ini biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan coba di gini masih ada nafasnya gak? berarti pujilah Tuhan ya ini bukan berarti segala yang bernafas memuji Tuhan nafasmu itu memuji Tuhan itu seperti ketukan-ketukan berkata haleluya kau Allah yang gimana tadi lagunya kau ada dalam hatiku itu seperti ketukan-ketukan tadi betapa indahnya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan haleluya let all breath praise the Lord begini ya let all breath biarlah segala yang bernafas itu berarti ada satu nafas yang terakhir untuk you and me suatu hari saya punya satu angan-angan dan saya mau tularkan kepada keluarga saat itu saya ingin Anda juga punya cita-cita yang sama bukan cita-cita hidup cita-cita di akhir kehidupan ayo shake hand with me salaman dengan saya kalau gak gitu saya bimbing Anda selama berapa tahun di saat itu ini percuma sia-sia kalau kita hanya mengikut Tuhan hanyalah musiman sekarang aja saya ingin Anda mengikut Tuhan sampai selamanya sama seperti saya saya juga ingin selamanya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan itu berarti ada nafas terakhir untuk setiap kita saya harapkan seperti setiap bayi yang lahir harusnya disambut haleluya setiap kali kita lihat positif haleluya jangan ada bayi yang tertolak kalau ada yang tertolak ya yuk kita serahkan kembali kepada Tuhan kita patahkan semua roh penolakan atau bayi yang disambut kurang happy semoga ketika dia mengerti Tuhannya siapa dia tahu bahwa sekalipun dia ditolak oleh ayah ibunya Tuhan akan menyambutku every child deserves a halleluya when they enter the world setiap anak layak untuk mendapatkan seruan haleluya ketika mereka masuk ke dalam hidup ini dan setiap kita sepatutnya meninggalkan dunia ini suatu hari last breath nafas terakhirku ini saya RSVP saya reservasi dengan Tuhan kalau Tuhan izinkan saya gak berani lancang tapi saya minta sama Tuhan my last breath should be nafas terakhirku seharusnya adalah ini halleluya lalu saya ketemu Tuhan I want that bukan sorry ya karena hidup dalam penyesalan karena waktu hidup salah di kanan kiri saya gak mau aduh apalagi yang begini takut lalu mati dan binasa atau merasaan perasaan terhilang boleh kita sakit mungkin beberapa badannya menderita tapi last breath should be halleluya nafas terakhir harusnya hallelu yahweh halleluel Jesus Christ be praise in my life Yesus Kristus kubuji engkau selama-lamanya saya ingin nafas terakhir saya adalah halleluya saya ingin seperti Yaakob kalau Tuhan izinkan sebelum dia waktu dia tua sekali sudah rentan dia paksakan dirinya untuk berlutut bersujud dengan tongkatnya dan dia sujud menyembah kehadapan Tuhan sebelum meninggal dunia ayo kita RSVP reservasi jangan murtad di hidup ini supaya ujungnya mati adalah keuntungan nafas terakhir adalah halleluya kita harus mengakhiri sampai garis finish suatu hari jangan hanya sekarang sebentar saja ikut Tuhan gak mau jangan memulai dengan roh mengakhiri dengan daging waktunya telah tiba kita buat komitmen setia sama Tuhan sampai mati dan percayalah kata halleluya ini akan menjadi hiasan terakhir hidupmu itulah kehendak Tuhan karena itu halleluya ini kata-kata yang sangat dekat di hati masukkan di dalam jiwamu mulai hari ini Tuhan dipuji dalam hidup saya halleluya kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat ini terima kasih Tuhan untuk setiap lagu setiap firman peringatan pengajaran dan untuk nubuatan yang dari Tuhan dan berpercaya umatmu telah dilawan hari ini dan perubahan besar akan terjadi dan biarkan haleluya kata ini gak pernah menjauh baik katanya maupun artinya dari hati kami sebab inilah kata yang membawa kami ke dalam dunia ini Tuhan layak dipuji di atas kehidupan manusia inilah kata yang akan mengantar kami suatu hari ke sorga puji Tuhan terima kasih Tuhan kau layak terima pujian terimalah segala hormat kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus berkat Allah atas umatnya halleluya amin bye bye